. Kericuhan antar kelompok perguruan silat kembali terjadi di Kabupaten Madiun, tepatnya Desa Buduran, Kecamatan Wono Asri, Selasa Dinihari, 16 Januari 2024. Kapolres Madiun AKBP Muhammad Ridwan, membenarkan peristiwa tersebut. Dirinya juga menjelaskan, saat itu salah satu padepokan pencaksilat di daerah tersebut, dilewati sekelompok orang. Mantan Kapolres Magetan tersebut menambahkan, saat terjadi pelemparan juga mengenai mobil patroli Polsek Wono Asri di sekitar lokasi kejadian. AKBP Muhammad Ridwan mengimbau kepada seluruh stakeholder terkait, agar sama-sama menciptakan situasi yang kondusif dan aman, di wilayah Kabupaten Madiun. Apalagi, lanjut dia, tahapan pemilu sudah semakin dekat. Sehingga jangan sampai ada kejadian konflik antara masyarakat sendiri. Tidak ada korban jiwa akibat kericuhan itu, beberapa anggota kami sudah ada di lapangan, mengamankan kegiatan di dalam padepokan tersebut, dan langsung berusaha menghalau, ujar AKBP Muhammad Ridwan. Dengan kesigapan para anggota di lapangan, sehingga masa bisa dihalau dan mereka membubarkan diri, tidak ada yang diamankan, ungkapnya. Pada prinsipnya saat kegiatan pencak silat kami amankan, tetapi dari mereka pun harus juga berkontribusi, harus ikut mengamankan dan juga komitmen dengan para ketua perguruan silat ke pengurus agar menjaga situasi kondusif, pungkasnya. Dan Lok Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.